Sampai 27 tahun, tapi ini hanya dapat kena anak Cici waktu. Dulu ya, dulu sekarang jadi bosan. Tak kira ya. Nenek Cici, 78 tahun, warga Jalan Cipadung, Bandung, Jawa Barat, digugat 1,6 miliar rupiah oleh 4 anak kandungnya, gara-gara ia menjual tanah waris ke seorang bidan tanpa sepengetahuan penggugat. Cici merupakan janda prajurit TNI yang sekarang hidup bersama anak bungsunya, Alin. Di usia senja dan seharusnya menikmati hidup, Cici justru harus berjalan tertatih-tatih ke pengadilan negeri Bandung, Jawa Barat, Selasa, 27 Februari 2018. Nenek berusia 78 tahun ini didampingi anak bungsunya, serta kerabat untuk menjalani sidang mediasi kedua. Cici janda prajurit TNI digugat oleh 4 anaknya, lantaran menjual tanah warisan peninggalan kepala keluarga tanpa sepengetahuan tergugat. Meskipun telah digugat darah dagingnya sendiri, hal itu tidak melunturkan kasih sayang ibu terhadap penggugat. Bahkan jauh hari ia telah memaafkan 4 anaknya, yang membuat dirinya harus berurusan dengan pengadilan. Bu, dari mediasi pertama ada pembicaraan sama anak-anak ibu? Tidak ada, tidak ada datang ke rumah. Tapi siap, bu? Siap. Sementara itu, Alit Karmilah membenarkan dirinya juga menjadi tergugat bersama ibu tercintanya atas penjualan tanah milik orang tuanya. Alit merasa tanah yang dijual merupakan hak mutlak cicih, lantaran warisan lain telah dibagikan ke seluruh ahli waris. Jadi sudah, dari bapak sebelum bapak meninggal kan, sudah dikasih rumah, berikut tanahnya, kebun 20 tumbak, sawah 50 tumbak. Sudah itu, ialah punya ibu. Aji Rusbandi, satu dari empat anak kicih yang menggugat, membantah, ingin menguasai hasil penjualan tanah. Mereka menggugat karena tidak dilibatkan dalam jual-beli tanah warisan. Apalagi, nilai harga tanah tidak sesuai dengan harga di pasaran. Sebelum itu, di tingkat keluarga, Mereka juga sudah dikasih tahu si pembeli itu. Bahwa ini, ahli warisnya banyak, tidak saja, di sisi saja. Dan jawaban si pembeli pada waktu di pelurahan, menjawabnya cuma, itu hak interen buju warga. Jadi, dia tidak menangkapi kami. Hasil mediasi kedua belum menemukan titik temu. Rencananya, proses mediasi akan dilanjutkan secara kekeluargaan untuk menentukan apakah gugatan dilanjutkan atau tidak. Sejak ditinggal mati oleh suaminya, seorang prajurit TNI AD, nenek cici harus menghidupi delapan anaknya. Uang pensiun yang diterima, tak mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga harus meminjam ke tetangga. Sekian tahun berlalu, rumah pemberian mendiang suaminya pun harus dijual. Kita simak laporan rekan Dedensya Putra dari Bandung, Jawa Barat. Rumah cici di kawasan Cipadung, Bandung, Jawa Barat benar-benar terbelah menjadi dua. Bagian kiri telah dijual dan dibangun rumah baru. Ada pun bangunan yang tersisa, ditempati nenek berusia 78 tahun, beserta anak bungsunya, Alit. Di dalam rumah terpampang sederet foto keluarga besar, termasuk foto mendiang suami cici, yaitu prajurit TNI Angkatan Darat bernama Udin. Sebagian besar waktu nenek cici dihabiskan di atas sajadah. Ia selalu mendoakan keselamatan bagi empat anaknya, meski mereka telah menggugat nenek cici, lantaran menjual tanah waris ke Bidan Iis tanpa sepengetahuan penggugat. Tapi benarkah nenek cici bertindak kegabah terhadap anak kandungnya? Lembaran surat pernyataan yang dibuat sang suami tahun 2006 menjelaskan jika tanah seluas 332 meter persegi telah diberikan kepada nenek cici. Yang lain sudah berdapat sebenarnya? Sudah, itu rumahnya, tanah. Tanah yang mana, kebun, sawah, sudah. Jadi masih ada bapak, dikasihkan supaya bapak dimana ke ewe, terame, maksudnya bapak namak gitu. Tapi masih ada bapak, sudah dijual, sudah habis. Ia pun menjelaskan alasan menjual harta pemberian mendiang suaminya. Sejak Udin meninggal dunia, nenek cici banting tulang menghidupi 5 anak kandung serta 3 anak tiri. Jika kepepet, cici terpaksa meminjam uang ke tetangga. Pada akhirnya, nenek cici harus membayar pinjaman yang terus menumpuk dengan cara menjual tanah. Penjualan inilah yang dipersoalkan oleh 4 anak kandung cici. Pansiun hanya 1.200.000, kulit triknya habis kok. Jadi, ibu dimana makan sehari-hari, kita paksa menjual rumah ini. Bukan dimakan langsung, dibikin lagi bangunan. Di sana, pilih, di si bapak terang, yang terang mengapa, rio. Jadi, dama dua bangunan, anu putra nanti, anu ngegugas, ngeri ngegugas ke ibu, di anu ngegugas. Di anu konsakan hizi, anu ngegugas tuang, seadidian tanteh tidinya. Meski digugas ke pengadilan negeri Bandung, tak membuat Nenek Cici merintih sedih. Setiap ada kesempatan bertemu kerabat, Nenek Cici meminta agar mereka tidak memberi label durhaka kepada para penggugas yang tidak lain anak kandungnya. Selain menyeret Nenek Cici ke pengadilan, seorang bidan yang membeli rumah sang Nenek juga digugat oleh empat anak kandung Cici. Penggugat menilai, bidan bernama IIS Sri Lansundari telah merebut hak penguasaan rumah warisan. Padahal sesungguhnya, IIS hanya berniat menolong Cici dari jeratan utang yang menumpuk lebih dari 100 juta rupiah. Ini kan perlu uang, pinjam ke saya, saya kasih lah. Terus begitu sampai tiap minggu kan, tiap dua minggu ya, sampai akhirnya mungkin sudah besar, ininya ke saya, kata Ibu Cici, ya sudah ya katanya, Nenek sudah malu, ini jaminannya rumah ini aja yang dikontrakin sekarang, beli aja sama bu bidan, gitu. Akhirnya, ya saya tujukan orang-orang Nenek juga perlu, katanya untuk membuat kontrakan di sana, untuk kehidupan sehari-hari Nenek, gitu. Iya, diugat saya penguasaan hak atas tanah dan rumah ini, seluas 32 meter persegi. Padahal yang Ibu beli berapa? 91, Pak. 91, iya ya. Saya sendiri kasihan sama Ibu, gitu loh. Ya, saya kan bisa aja, merasa saya, bisa aja misalnya pemerasan atau apa kan ke Bu Cici, karena saya belum dapat apa-apa, Pak AGB, saya belum dapat, gitu. Terus saya kasihan kepada Nenek, ke Ibu, gitu. Saya harap, anak-anak Nenek, Ibu Cici, gitu kan, ya damai lagi, ridho, kalau misalnya, ya sadarlah, gitu. Terus untuk rumah ini juga saya dari awal sudah bilang, mangga kalau mau dibeli lagi. Sejumlah kasus perebutan warisan antara Ibu dan anak kandung juga terjadi di sejumlah kota. Turnback Crime, menupas kejahatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!